Terima kasih Pak Debuti Pemutasi, saya hanya ingin menambahkan sedikit saja. Yang pertama pergeseran tadi betul karena ada sanggahan. Sanggahan terutama berasal dari teman-teman yang tadinya waktu dia mendaftar mereka tidak mendaftar atau tidak memasukkan kode bahwa yang bersangkutan juga terdaftar sebagai data THK2. Nah ini jumlahnya cukup banyak yang mereka guru honorel yang terdaftar di data THK2 tetapi kemudian waktu melakukan pendaftaran mereka tidak memasukkan kode THK2-nya. Karena waktu dia mendaftar itu dia harus meng-input kode dia terdaftar di THK2-nya kodenya berapa. Nah pada saat sudah dilakukan pengolahan hasil dan mereka kan bisa menghitung sendiri bahwa saya kan THK2, saya juga terdaftar di THK2, saya terdaftar di Dapodik, maka harusnya saya juga bisa mendapatkan afirmasi di THK2-nya. Nah teman-teman inilah yang kemudian melakukan bugatan. Jumlahnya cukup banyak, kemudian kami menyisir kembali berapa banyak sebetulnya dari peserta dari tahap satu tadi yang mereka betul-betul terdaftar di THK2, di dalam database THK2 yang ada di PKR. Database ini tidak pernah diupdate, jadi artinya data ini menjadi sangat statis dan memang kita tidak boleh melakukan updating data THK2. Nah jumlahnya sangat banyak, yang dari awalnya bugatan itu hanya puluhan orang, kemudian setelah kami telusuri ternyata jumlahnya itu ada sembilan ribuan orang, yang dia betul-betul terdaftar di THK2, tetapi belum mendapatkan afirmasi dalam perhitungan berdasarkan Permenpan 1127. Nah ini yang kemudian dilakukan penghitungan ulang atas dasar bugatan atau sanggahan yang diajukan oleh teman-teman ini, sehingga mereka kemudian ditambahkan nilai afirmasi dari THK2-nya. Ini yang kemudian berpotensi menggeser nilai yang tadinya sebelum atau prasanggah dia tidak lulus, kemudian dia bisa menggeser orang yang lulus di tahap satu. Karena bisa saja di tahap satu, waktu di pengolahan pertama yang bersangkutan misalnya hanya terdaftar di data DAPODIC, tapi tidak terdaftar di data THK2. Nah begitu dia yang bersangkutan terdaftar di data THK2, maka dia dapatkan nilai afirmasi tambahan, sebanyak lebih kurang sekitar 10% tambahan nilainya. Nah ini yang berpotensi untuk menggeser nilai-nilai dari peserta yang tadinya lulus di sebelum sanggah menjadi tidak lulus setelah sanggah. Jadi perhitungan nilai ini tidak ada manipulasi sama sekali, saya bisa pastikan itu. Dan ini benar-benar murni hanya karena yang sebelumnya yang bersangkutan tidak mendapatkan afirmasi, belum diperhitungkan afirmasinya. Setelah dilakukan sanggah, kemudian mereka mendapatkan afirmasi, setelah kita cek ternyata betul yang bersangkutan datanya terdaftar di THK2. Itu tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi Mutasi dan Deputi Sinka terkait atas pertanyaan dari Mas Maulandi. Mas Maulandi ya, bukan Mbak ya. Mohon maaf. Terima kasih.